Pemirsa Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian ledakan di Gereja Oiku Mene di Samarinda, Kalimantan, Tiwur. Olah tempat kejadian berlangsung satu setengah jam dengan membawa sejumlah barang bukti. Terima kasih telah menonton! Tim Minafis Polda Kalim berjumlah lima orang sedang mendampingi tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk menggelar olah tempat kejadian perkara terkait bom yang meledak di alaman Gereja Oiku Mene di Samarinda, Seberang. Selama olah TKP berlangsung ada 15 titik yang menjadi perhatian petugas. Titik tersebut merupakan titik penyebaran serpian ledakan bom yang mengakibatkan empat balita jadi korban dan salah satunya meninggal dunia. Di antara titik penyebaran serpian ini di dasar tanah tempat bom meledak hingga radius 3 meter. Setelah hampir satu setengah jam menggelar olah TKP, petugas kembali berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang dibawa dengan menggunakan mobil khusus tim forensik. Hanya saja tidak ada penjelasan detil mengenai barang bukti tersebut. Minggu siang 13 November 2016 dikejutkan ledakan keras di alaman Gereja saat para jemaat Gereja tengah meletsanakan ibadat. Akibat periswa tersebut, empat balita menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia di rumah sajid umum Abdul Wahab Syahrani. Hingga kini lokasi ledakan tersebut masih dijaga ketat polisi bersenjata lengkap.